Halo guys, apa kabar semuanya? Hari ini cuacanya bagus, bersinar terang karena ini udah masuk spring di Chile dan cuaca hari ini bakal 20 derajat celcius bakal panas, tapi pagi ini masih sedikit dingin makanya aku pake shell hari ini aku mau jogging sambil kasih liat ke kalian pemandangannya sekitar kata arah yuk, ikutin terus yuk dan aku mau kasih liat ke kalian suasana jalanan kota Arauco dan lingkungan di sekitar rumah tempat aku tinggal, oke? jangan skip videonya nah jadi ini tempat tinggal dimana kami tinggal yang ujung itu rumah nomor 1 yang itu nomor 2 dan ini nomor 3 dan tempat aku tinggal ini nomor 4 dan seterusnya 5, 6, 7, 8 ada 8 rumah sekarang aku kasih liat ke kalian pemandangan di belakang rumah ini disini ada banyak sapi guys disitu sapi disana ada bunga-bunga yang udah bermekarang dan pohon-pohonnya pun udah pada berdaun karena sekarang disini udah spring atau musim semi dan pohon yang itu sekarang udah menghijau menghijau semua pada menghijau karena udah spring nah ini rumah kita suasana di belakangnya mirip kotak Mie ya dan semua rumah ini terisi cuma kadang-kadang mereka pulang kampung atau kemana gitu tunggu sebentar ya guys nah mohon maaf guys tadi tertunda videonya karena aku mau pake masker karena kalau jalan disini bukan cuma karena corona ya karena di pinggir jalan kayak gini banyak debu biasanya guys nah ini suasana rumah tempat aku tinggal jadi itu nomor 1 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 jumlahnya nah ini lingkungan ini namanya kota Arawko tapi kita ini tunggu sebentar guys nah itu kan banyak banget kan debu-debunya itu nah tapi disini tempat kami tinggal ini kalau mau ke pusat kota atau pasar atau market itu naik mobil sekitar berapa ya pokoknya kalau kita berjalan adalah kayak kayak 45 menit gitu nah jadi ini jalanannya guys dan disini kotak-kotak sampahnya ada di ditaruh di pinggir jalan sini karena setiap hari Rabu dan Sabtu itu tukang sampahnya ngambil sampah makanya ditaruh kotak sampah setiap hari Rabu dan dan Sabtu nah jadi ini guys ada Arawko dan bentar lagi kita akan sampai ke di ujung sana itu ada kampus Arawko namanya semacam apa ya semacam ya kampus universitas gitu guys nah gak jauh dari rumah kami itu itu rumah kami bukan rumah kami ya rumah sementara kami rumah sementara nah yang itu kayak kayak mode rumah kecil itu itu namanya apa namanya tuh tempat nunggu bus guys jadi kalau nunggu busnya disana kan kalau hujan jadi gak kehujanan gitu karena disini sering banget musim musim hujan dan angin disini juga sangat-sangat kenceng gitu oke kalau gak di pusat kota kayak gini ini kota tapi kita tinggal lumayan jauh lah kalau mau ke market nah itu kampusnya itu guys itu kampusnya dan ini tempat rental mobil atau bengkel mobil juga dan ini juga halte bus tempat nunggu bus ini kayaknya ada acara rame banget disini ini kampusnya ini nah jadi disini kita kalau ke tempat umum ke public public sport itu harus pakai masker karena disini masih diwajibkan gitu masih diwajibkan nah ini kampusnya guys rame sepertinya ada event ada acara disini jadi biasanya aku itu kegiatannya setiap hari masak olahraga jalan jogging segala macem nah itu kampus arahukonya nah makanya aku selalu pakai masker disini karena mobilnya itu lalu-lalang lalu-lalang bikin apa debunya itu guys apalagi kalau udah berapa hari gak hujan itu debunya parah parah banget apalagi kalau ada truk lewat itu parah banget pokoknya nah disini juga guys di negara Chile ini banyak yang kayak warung-warung kecil kayak gini nah itu kampus arahukoh kampus arahukoh jadi kalau mau melanjutkan sekolah orang-orang sekitar sini di kampus ini bisa guys aku pun bisa karena aku udah mendapatkan Chile ID cuma karena kesulitan bahasa jadinya impossible untuk sekolah disini nah gimana guys menurut kalian pemandangan di sekitar sini ikutin terus ya guys oh iya yang belum subscribe bagian mampir di video aku ingat apa kata Natalie subscribe jangan lupa juga like komen dan share oke oke guys nanti video-video aku seiring berjalannya waktu aku akan terus memperbaiki memperbaiki dan memperbaiki karena sekarang ini stilanya aku ini masih amatir guys oke guys kita lanjut dulu ya stop dulu aku ngomongnya biar aku kasih kalian lihat dulu pemandangan di sekitar sini nah disini orang-orang gak terlalu apa ya gak terlalu peduli lingkungan mereka kebanyakan buang sampah sembarangan gitu tapi untungnya kalau kita pergi ke daerah sungai atau laut di sungai itu gak ada gak ada satupun sampah cuma di pinggir-pinggirnya itu ada banyak sampah gitu jadi apa ya walaupun mereka suka buang sampah sembarangan tapi untungnya mereka gak buang sampah ke sungai itu jadi sungainya tetap bersih dan masih natural gitu gitu loh guys nah lihat nih orang-orang semua pada pakai masker karena memang disini masih apa masih wajib gitu nah kasih lihat langitnya cerah dan disini kalau jam segini mobil-mobil masih pada mengikuti para aturan karena 50 kilometer per jam tapi kalau udah malam itu udah pada kebut-kebutan semua itu karena rumah kita di pinggir jalan semuanya kedengeran tuh tuh guys oke deh kalau gitu aku mau lanjut dulu nanti kalau nanti aku kasih lihat lagi di ujung sana videonya sekarang aku mau fokus jalan dulu oke guys nah guys aku udah sampai disini jadi aku suka loh lingkungan rumah di sekitar sini karena apa ya enak aja dilihat gitu dibanding tempat kami tinggal yang disana tuh nih guys nah jadi ini aku udah berjalan sekitar 30 menitan dan kalau mau nyambung ke apa namanya ke pusat kota ke market atau dimana gitu agak ke ujung sana sekitar kalau berjalan lagi mungkin adalah kayak 20 atau 25 menitan tergantung berapa cepatnya ya nah ini daerah yang tempat daerah rumah yang aku sukai disini guys sama kayak di Indonesia jadi rumah-rumah itu selalu dipagar malahan kalau disini tuh jarang yang pagar biasa kayak gini mungkin ini tadi aku liat barusan dia gak pake pagar yang ujungnya apa duri-duri itu karena aku liat disana tadi dia pake kayak pagar listrik gitu jadi kalau ada orang maling bahaya itu jangan disentuh kayak gitu guys dan disini juga rata-rata mereka pelihara anjing dan kalau disini tuh gak heran kalau kita liat anjing-anjing berkeliaran di sekitarnya itu karena mirip di Indo juga di Indonesia anjing-anjing itu diliarkan begitu aja gitu jadi dia mau hujanan kedinginan atau makan atau enggak serah gitu kan disini pun gitu gak seluruh anjing yang diliarkan tapi kebanyakan iya jadi inilah Arauco guys tuh Arauco bio-bio Chile mohon maaf ya guys temen-temen semuanya kalau suaraku agak ngos-ngosan maklum sambil jalan sambil nge-vlog dan pakai masker cobalah bayangin gimana rasanya itu biasanya aku lari kalau itulah larinya dilemanya itu kalau mau pakai masker karena ini bener-bener di pinggir jalan jadi setiap mobil lewat itu selalu apa namanya debunya itu langsung debunya itu langsung bener-bener ke arah kita gitu anginnya itu guys nah ini aku udah di tengah-tengah istilahnya sebentar lagi mau ke kota sampai disana jadi lumayan jauh ya lumayan jauh berjalannya oh kemarin itu ada bendera besar banget itu karena hari kemerdekaan Cileh sekarang udah di udah dihapus benderanya nah jadi aku ini udah di tengah-tengah karena rumahku itu di arah situ sekitar 30 menitan tadi berjalan dan sekarang aku udah di tengah-tengah jadi kalau mau nyambung kesana sekitar 20 atau 25 menitan lagi berjalan ya guys tergantung lah jadi kalau harus aku putuskan sampai disini atau lanjut kesana tapi kayaknya aku lanjutkan sebentar terus nanti kita balik lagi ke rumah nanti lain kali kalau aku kalau aku punya kekuatan dan keberanian aku akan melanjutkan berapa menit lagi kesana berapa puluh menit lagi kesana gitu loh guys nah nah ini yang aku bilang rumah-rumahnya ini pagarnya dikasih kayak apa bambu apa namanya itu pagar runcing gini loh guys karena disini tingkat kriminalnya juga lumayan lumayan banyak ya tingkat kriminalnya nah sekarang aku harus memutuskan apakah aku terus atau belok kalau terus lumayan kan bakar kalori karena tadi sarapannya lumayan berat jadi ngomong-ngomong tentang tingkat kriminal itu disini lumayan lah kayak di Indonesia juga guys tingkat kriminalnya makanya orang pasang pagar setinggi mungkin dan pakai pagar runcing gitu loh karena banyak bandit disini kita harus tetap hati-hati dan waspada oke deh guys kayaknya aku memutuskan mau balik lagi deh mau balik jadi kalau jalan jalan lurus ke sana itu bisa sampai ke supermarket yang tempat kita biasa tempat kita biasa belanja tapi kayaknya aku mau puter balik aja terima kasih ya guys sudah menonton vlog aku yang belum subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati